Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa sholatu wassalamu ala rasulillah La hawla wa la quata illa billa amma ba'du Para pemirsa yang dirahmati Allah Ada sebuah kisah Seorang ini merintis usaha mulai dari nol Dari pegawai terbawah di perusahaan Sampai mempunyai usaha dua perusahaan Dia kaya Tapi ada sesuatu yang tidak dilupakan Dia punya kaos kaki amoh Kaki yang sudah pusat Suatu ketika Ketika sudah sukses Anak-anaknya ada tiga Satu diberikan perusahaan Satu-satu Yang satunya berikan kegiatan Pertukuan Masing-masing punya usaha Ketika akan meninggal dunia Si bapak ini bilang kepada tiga anaknya Anakku Kalau ayah meninggal tolong Ini kaos kaki ini riwayat Walaupun bedah Kaos kaki amoh Ini riwayat mulai ayah bekerja dari bawah Ini nanti kalau ayah meninggal Tolong di kafani dengan pakai kaos kaki Nah itu pesannya Apa terjadi begitu meninggal Ayahnya dimandikan mau di kafani Ketika kan di kafani Ketika di kafani itu Pak Mudin yang ngafani Anaknya datang Pak Mudin Tolong ini Kaos kaki dipakai ke ayah Pak Mudin Tidak boleh Mau ngafani pakai kaos kaki Pas ketika rame ini Ini pesan ayah saya Yang membesarkan saya Punya usaha seperti ini Saya sukses karena bapak saya Masa kesan Tidak hanya pakai kaos kaki amoh Tidak boleh Ketika debat seperti itu Apa yang terjadi Ada notaris datang Notaris datang kepada keluarga si Fulan ini Sampaikan Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak dari mana Sah notaris ini ada pesan dari si Fulan Bapak Fulan ini Apa Dibukalah Wasiat notaris itu Dibaca oleh anaknya yang pertama Disaksikan dua adiknya Anak-anakku yang saya sangi Ketahuilah Kamu hari ini Berdebat Mempermasalahkan Harta Yang tidak ada gunanya Apa Kaos kaki amoh Ketahui Itu bukan pesan Ayah yang Tersirat Itu tersurat Tersiratnya adalah Bahwa Harta perusahaan yang saya wariskan kepada kamu Semuanya ini Tidak akan dibawa mati Buktinya Kaos kaki yang amoh itu Kamu geger hari ini Ini tidak Kau bawa Karena itulah Yang penting Amal soleh kamu yang kamu bawa Perusahaan yang Bapak wariskan Semuanya ini Tidaklah kamu gunakan Untuk ibadah Dari cerita ini Sangat tepat Bahwa Allah menyampaikan Alhamdulillah Bermegah-megahan telah Melalakan kamu Hatta Zulutumul Makobid Sampai kamu masuk Lianglah Karena itu Marilah Kita jangan Mencintai dunia itu Dimasukkan hati Cukup di tangan saja Yang dikisahkan tadi Kaos kaki amoh Itu tidak boleh dibaku Beranya Dua leka yang saja Karena itu Marilah Kita Di dunia ini Jangan memburu Sesuatu yang tidak dibawa mati Tapi Marilah Kita Perbanyak Apa yang kita persiapkan Setelah mati Pendek kata Apa yang kita Perolih di dunia ini Bukan kekayaannya Bukan Banyaknya Harta yang kita Kumpulkan Depositau Rumah Semuanya Akan kita tinggal Makanya Rasulullah Pernah didatangi Malaikat Debril Ada tiga pesan Di antaranya Pesan yang Satu ini Wahdib Masyikta Fa'inna Ka'mufarikuhu Cintai apa saja Siapa saja Cintailah Fa'inna Kamufarikuh Maka kamu akan Berpisah dengannya Bahkan Di surat Atta Kasur Pada ayat terakhir Maka kemudian Semuanya akan ditanyakan Terhadap kamu Semuanya Anin na'im Terhadap nikmat Yang ada di dunia ini Akan ditanyakan Semuanya Makanya Ketika Masuk surga Nanti itu Orang-orang yang kaya Itu masuknya Belakangan Yang dulu adalah Orang miskin Tapi orang miskin Yang beriman Omar Iqin yang sabar Jadi orang miskin Yang sabar beriman Dengan orang kaya Yang beriman Lebih dulu orang yang miskin Karena apa Orang yang kaya Ini hisapnya banyak Lebih-lebih sudah kaya Dia tidak beribadah Ini mengampat Untuk jalan proses Cepat masuk surga Mudah-mudahan Yang saya santakan ini Menjadikan Tafsiyah Menjadikan Pengiling pada kita Semuanya Agar Memegang dunia Cukup di tangan saja Tidak susu hati Orang yang tidak Menempatkan dunia Di dalam hatinya Akan merdeka Di dunia Ibarat Kita menggunakan Manajemen Tukang parkir Tukang parkir Itu mobil Banyak Sepeda Motor Banyak Bagus-bagus Ketika banyak Dikuasa Dia tidak merasa bangga Dengan mobil yang banyak Tidak merasa Dia adalah Orang yang kaya Orang memiliki mobil Tidak Karena hanya titipan saja Ketika diambil Tidak merasa kecepat Mudah-mudahan Tidak guna manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh